8 anak panti asuhan di Palembang diperiksa usai pengasuhnya positif HIV dan tersangka kekerasan. Hasilnya? Anak-anak panti asuhan Visabilila di Palembang diperiksa setelah pengasuhnya berinisial MH 51 tahun positif HIV. Diketahui, MH dinyatakan positif HIV setelah menjalani pemeriksaan medis oleh dokter disaster victim identification atau DVI ke polisian. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah MH ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ya! Lalu jalan-lalu jalan-jalan di sini. Jawab! Setelah ditetapkan sebagai tersangka rupanya MH positif terkena HIV. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bertindak tegas untuk memeriksa anak-anak panti asuhan, khususnya para korban. Hasilnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman, menegaskan bahwa delapan anak panti asuhan negatif penyakit HIV. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan terhadap anak korban kekerasan. Hingga saat ini, delapan anak beserta rekan lainnya direlokasi dari panti asuhan Visabilillah Al-Amin ke panti asuhan Binaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, MH kini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan oleh penyidik Satuan Risis Kriminal. Terima kasih telah menonton!